Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Puji Astuti Kepala Sekolah SDIT Salman Al-Farisi Melati saya menjadi guru sejak tahun 2003 di awali saya menjadi seorang guru di paut saya sangat menikmati profesi saya sebagai guru bagaimana sebagai seorang guru saya harus yang pertama memantaskan diri saya dulu agar bisa meneladani anak-anak didik saya kemudian saya juga berusaha untuk profesional supaya saya bisa memberi membimbing mereka kemudian menstimulus mereka agar mereka bisa menemukan potensinya kemudian saya mendorong mereka mengajak mereka memotivasi mereka agar mereka bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak didik saya subhanallah seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Diwantoro dengan sembuhannya bahwa ing ngarso sung tulodo ing matiyo mangunkarso dan tutwuri hantayani luar biasa sembuyan dari Ki Hajar Diwantoro tersebut kita di depan kita menjadi teladan dan ketika kita di tengah kita berusaha untuk membimbing memotivasi dan menstimulus potensi-potensi mereka karena sejujurnya anak-anak didik kita itu sudah diberi kodrat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah diberi potensi yang berbeda-beda oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tugasnya adalah menemukan bersama-sama dengan anak-anak didik kita mengenai potensi yang dimiliki oleh mereka harapan saya ketika saya menjadi seorang guru anak-anak didik saya bisa merasakan apa yang yang saya rasakan saat ini saya tidak ingin memintarkan mereka karena ketika saya ingin mereka pintar maka keikhlasan saya akan berkurang saya hanya ingin mengajak mereka untuk menemukan potensinya urusan mereka nanti akan menjadi pintar urusan mereka nanti akan mengikuti apa yang saya sampaikan itu adalah urusan Allah tugas saya adalah mendidik membimbing dan mengarahkan mereka semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran bagi saya untuk berdakwah di lingkungan guru berdakwah di profesi saya sebagai guru demikian yang bisa saya sampaikan mengenai makna guru bagi diri saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menurut saya sosok Biput adalah sosok yang pertama pekerja keras beliau memulai karir sebagai guru di SDI da Salman Afarisi kemudian berancar menjadi wakil kepala sekolah bagian Pili Pulung kemudian menjadi wali kelas 6 dan alhamdulillah sekarang menjadi kepala sekolah SDI da Salman Afarisi untuk menggambarkan sosok Biput saya punya tiga yang pertama tadi sudah disebutkan ya pekerja keras yang kedua inovatif dan yang ketiga adalah tidak mengenal putus asa perkenalkan saya Pak Iwan sebagai guru kasih dan di SDI da Salman Afarisi untuk pemilihan saya komunikasi kalau menjelang kekomunikasi apa-apa yang ingin dilakukan biasanya disampaikan ke saya dan diberikan solusi yang terbaik hubungannya dengan guru dan karyawan juga saya perhatikan juga komunikasinya berjalan terbaik kemudian disiplin ya apa dicatat kemudian dikomunikasikan dengan guru yang lain dan kemudian di kemudian diputuskan yang terbaik untuk guru yang karyawan nama saya Bu Juliani sepertinya si konsumsi menurut saya orangnya itu baik pertama saya ketemu Bu Ibut itu agak gimana saya takut tapi ternyata hatinya itu baik terus jarang marah sama saya loh Bu jarang marah terus suka membantu kalau saya kerepat itu suka membantu rendah hati nama saya Rian dari Ristono percayaan saya di percaya sebagai garda terdepan di SDT Salman Afarisi menurut saya Bu Puji Astuti beliau adalah kreatif dan inovatif inovatif penawa karena selalu ada penemuan-penemuan baru yang dapat dihasilkan untuk berkarya selain itu penuh rasa tanggung jawab dan kebersamanya sangat bagus dan kekuatannya terima kasih dari saya terima kasih atas Terima kasih.